musik 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 1,2,3 action ready action ngapain action ini ini review bos review apa bawa irna kejutan dong suuuu ini ini copy maker oke guys selamat datang lagi di vlognya Rifwandi channel temen-temen hari ini adalah hari yang mengejutkan gak di kasih tau mau ngevlog tiba-tiba langsung suruh unboxing ini ini ada satu buah copy maker merek Crisbow harganya cuma 2,99 2,99 guys worth it kapasitas 1,5 liter nah ini ya 1,5 liter terus kurang lebih ini ada 12 bisa menampung atau membuat membuat 12 cangkir copy ya nah ini keterangannya 1,5 liter filternya dari nilon durable glass ya itunya tekonnya dari kaca ya lalu lain-lainnya terus wattnya 670 sampai 800 watt nah diputer lagi nah ini sama ya nilon ya terus juga ada power switch with light indicator jadi ada lampu indikatornya ya oke langsung kita buka ya bye-bye oke guys kayak gini penampakannya ya nah sedikit saya review bahannya semua dari plastik kecuali ini tekonnya dari kaca ya lalu sendok ya sendok taker takeran copy nya ini filternya oke harganya 2,99 teman-teman bisa beli di S-Hardware oke betul kan ngomongnya S-Hardware oke kita buka nah ini kita kletek ini dibuka semuanya plastik disininya baliknya ya serangannya sama kayak ke 300 ya wattnya 670 sampai 800 watt oke S-N-I sip tanpa berlama-lama kita langsung cobain oke action nah sekarang kita langsung coba copy maker ini dan langsung saya ya apa namanya saya cobain rasa kopi nya oke nah ini ya kelihatan gak berubah secanggir ya maksimal ya nah di dalamnya oke saya isi air saya mau coba tes untuk pecanggir oke ya temen-temen bisa lihat disini tanky nya kelihatan nah pencanggir atau lebih atau lebih oke kopi nya 1 2 3 4 karena untuk 4 cangkir makanya saya masukkan 4 cangkir eh 4 sendok juga tapi tergantung selera temen-temen ya kalau temen-temen mau kental boleh tambahin lagi kita mau encer kurangin ya nah ini penampakannya kayak gini di dalamnya di dalamnya nah ya oke udah ready ini boleh di pinggirkan dulu nah oke sekarang saya hitung timer nya oke pas di jam tangan saya jam 10 lewat 1 menit oke ping nah jadi sangat simpel sekali temen-temen tinggal masukkan air masukkan kopi nya lalu pencet tombol on nah ya sudah mulai kedengeran langsung ya langsung mendidih airnya terdengar tuh nah temen-temen bisa denger kali ya mungkin semoga bisa kedengeran oke ikutin terus prosesnya temen-temen ini sudah berjalan 1 2 2 menit ya kalau 2 menit ini sudah keluar kayaknya sudah ada 2 cangkir ya jadi copy maker ini simple sekali simple banget ya buat temen-temen yang apa namanya yang aktivitasnya tinggi ya kan nggak perlu harus repot-repot kopi kocek aduh rebus airnya lagi terus airnya juga di kadang-kadang pakai di dispenser dispenser juga kurang maksimal panasnya ya nah ini prosesnya ini sudah berjalan 4 menit ya tergantung ya kalau mungkin menurut saya kalau cuma 4 4 tecla 4 cangkir mungkin bisa 4-5 menit 3-5 menit ya kalau full mungkin bisa 12 menit nah ini kayaknya sudah mau mulai sudah mau selesai ya temen-temen saya siapin dulu gulanya saya siapin cangkir dan gulanya nah ya temen-temen gulanya aduh gulanya meniping ini pinki sendoknya meniping ya gulanya pasangnya di bawah ya yang dimaksud pasang di bawah itu dipasang di masukinnya di gelas ya jangan dicampur ke sini ingat gulanya nggak boleh dimasukin ke sini ya ya nanti rusak ya nah kayaknya mau selesai ini bisa dibuka ke dalamnya ya ya panas ya oh ini airnya masuk ke filter tadi air panas dan di filternya itu saya lihat kopinya muter airnya muter muter kan? muter nah selesai sudah temen-temen ya saya lihat kejam tangan saya cuma butuh waktu 5 menit nah 5 menit untuk 4 cangkir eh iya 4 cangkir oke sekarang langsung dicoba dicabut aroma aroma kopinya terasa terasa banget terbakar maksudnya terbakar eh apa namanya kopinya bubuknya itu terasa mendidih ya terbakar kena air wangi iya wangi nah ya kita cobain guys hmm jadi wanginya wanginya yang saya rasain beda kalau bikin kopinya di kopi maker sama di aduk ya kalau di aduk itu wangi tapi belum hancur semua gitu belum hancur lebur tapi kalau di ini wanginya perfect banget gitu nah oke saya cobain sekarang mantap 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 nah oke jadi ini kopinya gak ada bubuknya guys tersaring bersih ya jadi bubuknya itu ada di atas ini tanpa bubuk jadinya ya jadi kayak kopi-kopi apa kopi creamer ya kopi creamer langsung hancur apa namanya maksudnya bukan hancur apa gak ada bubuknya jadi enak banget fresh banget terus gak nyangkut-nyangkut di tenggorokan gak nyangkut-nyangkut di gigi itu kalau pakai kopi-kopi yang bubuk itu ya oke menurut saya kesimpulannya worth it lah ya simple harganya murah cuma 2,99 nya terus simple terus ini kalau sudah dinya sudah selesai ini pun masih ada masih ada gak perlu dimatiin temen-temen ya tetap aja on jadi ini kopinya selalu panas ya oke menurut saya worth it simple harganya juga gak mahal-mahal banget ya buat di rumah buat di kosan juga boleh ini juga ada 2 tipe ya ada yang tipe kemarin saya lihat tipe 0,75 liter ini 12 1,5 liter ya harganya gak beda jauh kalau yang 0,75 270 275 ini 2,99 makanya saya ambil ini aja yang besar oke guys gitu aja vlog saya hari ini saya Wadi dari Riff Wadi Channel Assalamualaikum BOOM Sub indo by broth3rmax